Saudara memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-70, 1.538 narapidana di Aceh mendapatkan remisi. Dari jumlah itu, 50 diantaranya langsung bebas. Dari 5.263 orang jumlah narapidana dan tahanan di seluruh Aceh, sebanyak 3.873 orang telah mempunyai kekuatan hukum atau fonis masa tahanan, sementara 1.390 orang masih dalam proses persidangan di pengadilan. Di hari kemerdekaan ke-70 ini, 2.646 orang telah memenuhi syarat diberikan remisi umum, serta sudah menjalani hukuman 6 bulan masa tahanan. Namun, yang telah dapat persetujuan sebanyak 1.538 orang, sedangkan 50 napi langsung bebas. Sementara 1.158 narapidana lain telah diusulkan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta untuk mendapatkan persetujuan remisi sesuai dengan PP No. 28 tahun 2008 dan PP No. 99 tahun 2012. Proses tersebut tinggal menunggu keluarnya surat Justice Collaborator, GC, sebagai syarat administrasi yang menjelaskan jika narapidana itu sudah bekerjasama dengan penegak hukum, serta berkelakuan baik selama menjalani hukuman. Seperti Zaini, salah seorang napi yang mendapat remisi khusus umum 2. Ia mengaku sangat bahagia bisa bebas di hari kemerdekaan ini. Sebelumnya, Zaini telah menjalani hukuman selama setahun penjara dalam kasus narkoba, juga mendapatkan remisi pada Idul Fitri lalu dan saat ini langsung bebas. Pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakat Kelas 2A Lam Baru Aceh Besar ini turut dihadiri sejumlah pejabat musbidah pemerintah Aceh. Khusus tahun ini, seluruh narapidana di Indonesia diberikan kesempatan istimewa. Karena tahun 2015 diberikan jenis remisi, remisi khusus hari raya, remisi umum hari ulang tahun Republik Indonesia, serta remisi dasar warsa bagi napi di seluruh Indonesia.